Ya saya baru saja ini memanen varian sugar crispy Lumayan dapat panen perdana sebanyak ini Dan ini masih ada yang tertinggal di pohon ya Untuk lebih jelas tentang deskripsi varian ini Rasanya seperti apa Dalamnya seperti apa Tekstur seperti apa Bisa disimak di video berikut ya Ya selamat pagi ya Kita lihat dulu ini varian sugar crispy Yang siap mau kita panen ya Ada 3 cluster yang udah siap panen ya Satu lagi yang agak kecil sebelah sini Nah ada 3 cluster Terus tapi ini yang jumbo ini nih buah susulan ini Ini belum ini Ini satu bulanan lagi ini Yang jumbo ini yang sangat-sangat jumbo ini Yang cluster susulan Padahal ini pembuahan lanjutan dari Yang ini sudah berbuah Di atasnya dia Muncul lagi buah Tapi buahnya yang muncul malah lebih jumbo ya Mantap untuk sugar crispy ya Ini juga ada pembuahan lagi Lanjutan nih Satu cluster lagi Ini untuk sugar crispy ya Pematangannya lama ya Sama seperti sain muskat ya Bisa sampai 3,5 sampai 4 bulan ya Saya lihat di Deskripsi Website IFG juga Memang betul ya Ternyata untuk varian sugar crispy Very late season Jadi sangat-sangat lama ya Matangnya ya Very late tidak Kalau yang Cotton candy itu Mid season ya Jadi medium lah Gak terlalu lama Gak terlalu cepat juga Yang cotton candy Kayaknya bisa 100 HSP Kalau ini 120 HSP ya Oke kita langsung Coba belah ya Ini kan deskripsinya itu Anggurnya seedless Apakah betul ini Sugar crispy yang seedless itu Kita langsung Belah aja pakai pisau ya Ya kita mau coba Ambil Kita belah pakai pisau Ini Berinya Tuh Seedless ya Bentar ini Kurang fokus Tuh Gak ada bijinya sama sekali Tuh Tuh Mulus Semulus-mulusnya ini Saya makan dulu ya Sayang Manis sekali Sekarang yang dari sebelah sini Tadi klaster sana Sekarang klaster sini Tuh Seedless 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 Sama seperti cotton candy Dia seedless Alami Tapi ini Kemarin saya celup Di A3 ini Dua kali Tapi yang tanpa Di A3 pun Seedless Ini udah gak ada asemnya ya Kita coba lagi Sekali lagi kita belah Tuh Seedless ya Untuk sugar crispy Recommended Tapi Kekurangannya itu Pematangannya yang sangat lama ya Empat bulan Sejak pruning Baru bisa dipanen Tapi rasa sangat manis sekali ya Ya apakah ini Crispy ya Sesuai dengan namanya Sugar crispy Berarti kan itu Karakter Buahnya itu Dagingnya crispy ya Kriuk Kriuk Seperti autumn crispy Sugar crispy Taldun gitu Kita mau buktikan Apakah benar ini crispy Atau tidak ya Harusnya sih crispy ya Kriuk gitu Kita dengarkan suaranya ya Ini lumayan crispy ya Dan enaknya itu Gak ada biji Kulit tipis Manisnya mantep Langsung lep aja ini mah Ini rekomendasi sekali nih Wah ini yang mantep nih Cluster terjumbo ini di pohon saya Tapi kemarin ada yang di fried cover nih Biasa ada jamur ada kutu Jadi gagal nih Sayang banget Pengalaman lah Nah ini juga nih Ini banyak kutu-kutunya nih Harusnya sebelum Fruit cover kita semprot dulu ya Nah kita coba satu lagi yang sebelah sini Hmm Manis Terlihat ya perbedaan warnanya Yang sudah masak Dia agak kuning Ini yang masih belum Satu bulanan lagi Masih hijau Oke sekian dulu untuk Update varian sugar crispy ya Ini pohonnya nih Lumayan 100 liter Planter bag Pembuahan kedua ini Yang perdana itu gagal Karena overdosis GA3 Ini yang kedua Berhasil ya Dan bisa menikmati hasilnya Lumayan dan recommended Untuk ditanam ya Karena enak dan seedless juga Karena ini juga merupakan Trademark dari IFG Varian perkebunan Jadi memang Bisa kita Tanam ya Atau kita kebunkan Karena memang Berkualitas ini Rasa anggurnya Oke terima kasih Salam pengangguran Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton